Zainuddin dan Muluk tiba di Batavia Muluk berlagak menyapa bule Muluk melihat tukang bersih-bersih sepatu Ketika ia akan mencoba, ternyata harus bayar Mereka berjalan dan melihat poster kapal Van Derwijk Mereka tiba di kontrakan teman Muluk Yang juga seorang jurnalis Ia mempertemukan Zainuddin dengan pemilik penerbit koran Bernama Pak Iskandar Beliau sangat puas dengan kemampuan jurnalis Zainuddin Di sisi lain, Hayati dipasangi kalung oleh Aziz Ia pamit keluar kota untuk bekerja Cerita buatan Zainuddin terbit di sebuah koran Sementara Hayati mandi kumkum Scene dialihkan ke diskotik Ternyata Aziz bermain judi dengan banyak wanita di sekelilingnya Hayati makan sendirian Ketika Aziz pulang, Hayati masih mandi Mereka pun memulai permainan Karya Zainuddin banyak dibaca dan berhasil terbit menjadi novel Novel-novel itu berhasil diekspor Zainuddin dikenalkan dengan Haji Kasimin Beliau memiliki komunitas penerbit di Surabaya Namun tidak ada yang mengurus Sehingga tidak berjalan baik Zainuddin pun tiba di Surabaya Tepatnya di komunitas penerbit yang dimaksud Muluk dan Zainuddin mengunjungi toko buku Ternyata disana banyak karya Zainuddin Karena baju Zainuddin robek Muluk menyarankan membeli baju Mereka pun datang ke toko baju Di dalamnya Muluk juga menyarankan agar Zainuddin membeli mobil Namun Zainuddin ragu-ragu Karena tidak bisa menyetir Hayati kedatangan sahabatnya bernama Laras Posisi Hayati disini kesepian Karena Aziz cuma pulang di hari Sabtu Bisa dibilang cuma menanam benih Betul enggak? Laras menunjukkan novel karangan Zainuddin Namun disini Hayati tidak menyadarinya Zainuddin sudah jadi orang sukses Dan bukunya sudah menjadi katalog Hayati membaca karya Zainuddin hingga tertidur Aziz pulang Hayati menyimpan novel itu di bawah bantal Hayati pun mendatangi Aziz dengan tergesa-gesa Aziz pun marah karena tidak disambut baik oleh Hayati Ibu Aziz mengatakan bahwa akhir-akhir ini Hayati senang membaca buku Aziz pun datang ke kamar Hayati menangis Aziz menenangkan dan meminta maaf Hayati meminta Aziz agar bersikap lebih lembut kepadanya Aziz pun bercerita Dia telah dinaikkan pangkat dan pindah ke Surabaya Aziz dan Hayati naik delman menuju rumah baru di Surabaya Zainuddin membeli rumah megah dengan harga murah Zainuddin pun sepakat membelinya Hayati yang tertidur memegang novel ketahuan Aziz Ia pun melempar novel itu ke arah Hayati Dan langsung marah-marah minta disiapkan makan Hayati mencium bau alkohol Aziz sekejap membaca novel itu Dan menyadari ceritanya mirip dengan kisah Zainuddin Tak sengaja Hayati memanggil Zainuddin dengan sebutan engku Itu artinya Hayati masih mencintai Zainuddin Hayati berkata bahwa ia tersiksa dengan keadaannya saat ini Aziz pun semakin marah Zainuddin memilih Zainuddin sebagai nama panggungnya Ia mengadakan opera tentang isi novelnya Dan berniat mengundang semua orang Minang yang ada di Surabaya Aziz mendapat undangan dari Zainuddin Hayati pun memohon agar Aziz membawanya ke sana Namun Aziz menganggap lebih baik menonton opera Belanda Aziz datang ke opera itu Hayati menikmati ceritanya hingga menangis Sapir pun menunjukkan identitasnya Dengan kemeriaan tepuk tangan dan kilatan foto Zainuddin tersenyum dengan lebarnya Acara berubah menjadi pesta meriah Zainuddin berbincang-bincang dengan orang-orang besar dilihat Aziz Ia pun menunjukkannya kepada Hayati Hayati terpana Zainuddin yang melihat mereka langsung menghampiri Tiba-tiba sikap Aziz berbeda Ia terlihat lebih halus Zainuddin mengenalkan Aziz dan Hayati kepada para penggemarnya Ternyata ada udang dibalik batu Ketika acara dansa berpasangan Aziz mengatakan rencana bosuknya terhadap Zainuddin Di rumah Hayati hanya masak telur rebus Aziz pun marah-marah Tiba-tiba di luar ada yang gedor-gedor pintu Ternyata itu adalah penaki hutang Ia mengatakan kepada Hayati bahwa suaminya telah jatuh miskin dan sudah dipecat Penaki hutang itu mengambil isi rumah Sedangkan Aziz hanya bisa terdiam oleh pertanyaan Hayati Mereka datang ke rumah Zainuddin Zainuddin mempersilahkan masuk ke semua ruangan Namun tidak untuk ruang kerjanya Ketika makan malam tiba Aziz berkiringat dan bingsan Aziz terbaring di kasur selama seminggu Ia merasa malu kepada Zainuddin dan sadar akan kesalahannya Zainuddin mengatakan bahwa ia telah menganggap Aziz sebagai sahabatnya Aziz berniat keluar kota untuk mencari kerja Ia menitipkan Hayati kepada Zainuddin Jika ia sudah dapat pekerjaan Maka ia akan menjemput Hayati Zainuddin menyarankan mereka untuk pulang ke Padang Namun Aziz gengsi Zainuddin setuju dengan keputusan Aziz Namun dengan syarat Aziz harus selalu berkirim surat kepadanya Aziz pun pergi setelah berpamit kepada Hayati Ketika makan malam Hayati dan Zainuddin tatap-tatapan Hayati mengetuk pintu ruang kerja Zainuddin Ternyata yang keluar muluk Karena Zainuddin belum pulang Hayati berniat membawakan teh untuknya Hayati bertanya kepada muluk Tentang keanehan Zainuddin setelah kedatangannya Muluk mengatakan Zainuddin tidak beruntung dan melarat dalam hatinya Muluk pun menceritakan semua isi hati Zainuddin Dan ternyata Zainuddin menganggap Hayati sebagai harapannya Namun hilang karena direbut orang Muluk pun mengajak Hayati masuk ke ruang kerja Zainuddin Ia membuka kain besar yang menutupi lukisan di dinding Ternyata itu adalah foto Hayati Di bawahnya bertuliskan bermataku yang hilang Hayati pun bersipuh menangis di hadapan foto dirinya Muluk mengatakan Sekarang Zainuddin menghormati Hayati sebagai istri orang lain Bukan siapa-siapanya Hayati pun menangis sejadi-jadinya di kamar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.